Kasus penemuan senjata di mobil pengacara Rizik Syihab saat sidang pada Jumat 26 Maret 2021. Jajaran reskrim Polo Restro Jakarta Timur menangkap seorang sopir berinisial AS 53 tahun di sekitaran pengadilan negeri Jakarta Timur. Hal itu dilakukan lantaran setelah digeledah terdapat dua bilah senjata tajam berupa parang dan badik di dalam mobil kuasa hukum Rizik Syihab Alamsyah Hanafiah. Terkait hal itu Alamsyah mengatakan senjata tajam yang ada di mobilnya digunakan untuk mengupas mangga dan memotong kabel. Alamsyah mengatakan dua senjata yang diamankan oleh polisi tersebut memang berada di dalam mobilnya. Ia juga mengatakan senjata itu sudah ada di dalam mobil sejak 2001 dan tak pernah digunakan meski ada di sana sejak lama. Alamsyah menyebut senjata itu hanya untuk berjaga-jaga jika memang dirinya terancam. Ia mengatakan memang mengoleksi beragam senjata tajam jenis serupa. Bahkan Alamsyah menyebut dua sajam yang ditemukan oleh polisi merupakan souvenir pemberian dari kliennya. Kasat Reskrim Polres Jakarta Timur, Kompol Indra Tarigan mengatakan dua pucuk senjata tajam itu sudah disita. Meski berada di dalam mobil milik Alamsyah, pihak kepolisian masih akan terus mendalami kasus tersebut. Hal itu dilakukan untuk mengungkap pemilik dari senjata tajam itu. Pihak kepolisian kini juga sudah berencana memanggil Alamsyah untuk dimintai keterangan terkait penemuan senjata tajam di dalam mobilnya. Sementara itu pihak Alamsyah mengatakan siap memenuhi undangan kepolisian terkait hal itu. Kalau di rumah banyak. Di rumah banyak, di kantor banyak, ada souvenir- souvenir pemberian orang banyak dari tahun 1997. Itu dibawa misalnya untuk melindungi diri atau apa? Ada unsur seperti itu, Pak Bang? Nah, itu kan begini. Di rumah sudah ada, di mobil sudah ada yang sebenar-sebenar gitu. Nah, itu adanya kan di mobil memang dari tahun 2001 itu di mobil. Gak pernah diturunkan. Berarti gak ada unsur untuk mempertahankan diri ketika ada sesuatu terjadi gitu, Pak? Oh, tidak. Ya, cuman kalau mbak-mbak kita diserang orang, ya kita juga bela diri. Tapi bukan tujuannya berpikir begitu, bukan. Karena itu kan diberi orang souvenir. Oh, berarti itu yang ada di mobil itu berarti pemberian souvenir atau bagaimana? Atau sengaja di bawah? Pemberian souvenir dari klien bayar. Ada juga di kantor, ada celuri dikasih orang. Ada keris, keris bandung segini juga ada. Membatu apa juga, macam-macam deh. Tapi, Bang, dua alat itu pernah dipakai sama Abang atau seperti apa? Gak pernah dipakai, hanya di mobil aja. Kalau barang begitu, kalau kami orang Palembang, dia dari kecil megangnya gitu loh. Buat jimat mungkin gitu loh. Iya. Bang, terkait sikap Abang selanjutnya, karena tadi kan dari kaset restrimnya bilang akan ada pemanggilan terhadap Abang gitu Bang Sob. Selaku pemilik sajang. Lalu tanggapan Abang itu seperti apa? Saya belum tanggapan, saya belum dapat panggilan, belum dapat undangan. Kalau misalnya saya dimanggilan, saya tak mau beranai ada ya oke? Kalau misalnya saya dimanggilan, datang. Kenapa tak datang sih? Iya, kalau dipanggilan juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!